Perkenalkan, saya Nofendra, saya berasal dari SMPN Negeri 2 Sanggaledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya mengikuti kegiatan calon laboran yang dilaksanakan oleh P4TKI Pabandung, yang dilaksanakan mulai dari tanggal 24 Maret 2019 sampai 27 Juni 2019. Kegiatan ini bersistem In-On-In, di mana In-Service 1 dilaksanakan dari tanggal 24 Maret sampai 29 Maret 2019, dilanjutkan dengan kegiatan On-The-Job Learning yang dilaksanakan di tempat tugas kami masing-masing selama 84 hari, mulai dari selesainya In-1 sampai tanggal 23 Juni 2019. Dilanjutkan dengan kegiatan In-2 dilaksanakan dari tanggal 24 Juni sampai 20 Juni 2019. Kegiatan calon laboran ini sangat bermanfaat bagi saya dan juga kawan-kawan saya yang terdiri dari 23 provinsi se-Indonesia sebagai peserta calon laboran, karena bagi kami semua sangat memberikan dampak bagi sekolah yang kami lakukan kegiatan OJL tersebut. Jadi banyak sekali kami mendapat ilmu, mulai dari pemahaman tentang inventarisasi laboratorium, bagaimana pengelolaannya, dan bagaimana memanage laboratorium tersebut dengan baik dan benar. Dan ini memberikan dampak yang positif bagi guru-guru IPA di tempat kami, sehingga mereka termotivasi untuk memanfaatkan kegiatan laboratorium sebagai tambahan pembelajaran. Begitu juga dengan para siswa, setelah dilakukan percobaan praktikum, yang juga dengan standar yang diberlaku di laboratorium, mereka sangat antusias dan sangat tertarik untuk mengulangi kegiatan laboratorium tersebut. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara PM4TK IPA, karena dengan melakukan kegiatan laboratorium ini benar-benar memberikan ilmu bagi kami sebagai calon laboratorium tersebut dengan sangat luar biasa. Terima kasih sekali untuk PM4TK, dan semoga kami berharap kegiatan ini bagi PM4TK tidak terhenti sampai di sini, tapi akan dilakukan oleh kegiatan laboran-laboran yang nantinya akan diperlukan bagi seluruh laboran se-Indonesia, sehingga sekolah-sekolah benar-benar mempunyai laboran-laboran yang bersifat profesional. Begitu juga dengan kawan-kawan, semoga tetap memantapkan kompetensi laborannya, sehingga benar-benar menjadi seorang laboran yang profesional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.